Hai kan ini aku akan buka satu ini udah enak untuk dimakan Hai toh dalamnya tuh seperti ini ya ini rasanya manis lembut seger enak banget ini wajib untuk dicobain ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan buat camilan enak lagi ini bisa dicobain di rumah untuk acara keluarga atau untuk dijual juga bisa enak ini bikinnya gampang banget rasanya juga seger ini aku punya daun pisang kita pakai secukupnya Hai ini kita lap dulu sampai besi dan pisangnya bisa juga dijemur dahulu biar agak layu jadi enggak mudah robek terusnya sampai semuanya selesai kemudian aku akan sobek segini-gini aja kita gunakan jari kita untuk mengukur sesuaikan suara aja ya aku mau pakai segini-gini aja tuh Ayo kita potong enggak begitu lebar sih nggak papa pokoknya secukupnya aja bisa dikira-kira nanti kalau kelebihan bisa juga dipotong menggunakan putih udah selesai ini kita sisihkan dulu kemudian disini aku pakai 8 buah nangka seperti ini kita potong kotak-kotak kecil ini untuk isian aromanya tuh enak banget kita potong kotak-kotak ya nah isinya kita buang isinya ini kita bisa buang dahulu sekitar 300-350 gram semuanya totalnya tapi kalau enggak suka boleh enggak pakai bisa diganti isian aromanya kalau misalkan enggak makan yang kaya-kaya gini kita buang gitu seterusnya sampai semuanya selesai Hai setelah kita buang isinya ini kita belah seperti ini ya potong kecil-kecil pokoknya sesuaikan selera aja mau motongnya itu seperti apa ini aku satu biji itu aku belah menjadi lima seperti ini kemudian kita potong kotak-kotak seperti ini begitu seterusnya sampai semuanya selesai ini bikinnya gampang banget bahannya juga irit dan rasanya juga enak ini udah selesai kita potong semuanya kita sisihkan dahulu kita siapkan panci bersih disini aku tambahkan 800 mili santan atau 4 gelas santan ya yang gelas ukuran 200 mili itu atau 80 sendok makan santan ini aku gunakan santan tuh santan karah dua bungkus kecil yang 65 mili itu dua bungkus ditambahkan air sampai Hai jadi 800 mili atau empat gelas kita terus ini ini enggak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer kemudian tambahkan 8 sendok makan gula putih sesuaikan selera ya kalau misalkan suka lebih manis gulanya ini bisa ditambah kita aduk rata dulu aku akan tambahkan sedikit garam sekitar setengah sendok teh atau secukupnya kemudian vanili sebenarnya udah rasa nangka nggak perlu vanili nggak papa ya tapi ini aku tambahkan sekitar setengah sendok teh kita aduk lagi biar bercampur rata garam dan vanilinya kemudian aku tambahkan 6 sendok makan tepung maizena atau tepung jagung 6 sendok makan itu kurang lebih 100 gram ya kalau ditimbang sendok makan saya seperti ini 6 sendok makan penuh sambil kita ayaknya nanti rasanya lembut dan enak ini wajib dicobain ya kita aduk lagi sampai tepungnya larut Hai setelah dikira udah larut semuanya dan nggak ada yang kita menggerindil kemudian kita rebus ini kita gunakan api sedang cenderung kecil aja sambil terus kita aduk ini aku tambahkan daun pandan dua lembar kecil kalau gede pakai satu lembar aja udah cukup kita masak lagi ya sambil terus diaduk Hai ini diaduk terus supaya yang bawah itu nggak mengendap dan bosong jadi nanti matengnya bisa bareng matengnya rata ini udah berasa agak kental kita terus aduk Ayo kita gunakan api kecil ya kalau udah agak mengental supaya nggak ada yang gembel-gembel Hai tuh ini kita masukkan nangkanya tuh udah lembut kayak gini ya kita tambahkan nangka yang sudah kita potong-potong tadi gunakan api kecil aja kita buksah sampai rata Wow aromanya tuh enak aroma nangka dan juga sedikit aroma pandan Hai udah seperti ini udah kental ini kita bisa matikan apinya Hai kemudian kita bungkus dengan daun kita siapkan daun kemudian kita isi dengan adonan ini serah sih mau ngisinya tuh satu sendok dua sendok tiga sendok begitu ya pokoknya terserah-serah mau diisi seberapa banyak aku isi segini mungkin sekitar 2-3 sendok aku ngisinya kita tekuk belakangnya seperti ini dan kita tekuk lagi belakangnya Hai kalau misalkan daunnya itu kepanjangan bisa digunting seperti ini seperti ini kepanjangan kepanjangan sedikit kita bisa gunting sedikit ya biar lebih rapi kita tekuk dulu yang ini kepanjangan sedikit juga kita bisa gunting sedikit Hai toh seperti ini begitu seterusnya sampai semuanya selesai orang sisihkan dahulu dalam piring aku pakai tipe sendok tp seperti ini seperti ini setelah kita bungkus semuanya semuanya tadi jadi 13 bungkus ya dengan ukuran yang seperti ini kita biarkan sampai dingin atau kaku kemudian kita sajikan ini bisa ditaruh di kulkas selama kurang lebih 2 jam pokoknya sampai dingin dan bisa disajikan jangan balik, subscribe dan share ya ini aku taruh kulkas dulu ini setelah sekitar 2 jam jam kurang lah, 1 jam lebih aku taruh kulkas soalnya jadi cepat kemudian kita buka dan siap untuk disajikan ini aku akan buka satu ini udah enak untuk dimakan tuh, dalamnya tuh seperti ini ya ini rasanya manis, lembut, seger enak banget ini wajib untuk dicobain ya hasilnya tuh cantik banget dan enak seperti ini setelah jadi ini tadi aku taruh kulkas sekitar 1 jam setengah ya sudah jadi lembut banget ini wajib untuk dicobain rasanya tuh beneran enak kalau misalkan gak suka nangkap bisa diganti pisang bikinnya gampang jadinya tuh banyak banget jadinya semuanya tadi 13 ini bisa untuk acara keluarga harisan atau apa kayak gitu bismillahirrahmanirrahim tuh udah kelihatan lembut banget tuh seperti ini bismillahirrahmanirrahim beneran enak banget ini wajib untuk dicobain ya rasa nangkanya tuh seger enak kayak gitu lembut banget manisnya itu ngepas terus gurihnya ngepas rasanya beneran lembut ini dalamnya dengan aroma nangka sama sedikit rasa panili pandan enak banget beneran ini cocok banget dimakan pas siang hari tuh potongan disininya tuh ya kelihatan kan lumer banget di mulut wajib cobain